Taman wisata alam putih Ayu Mariam Garden Park hampir menelan investasi senilai 2 miliar lebih dilengkapi dengan anak sungai dan gazebo taman bunga dan rumah-rumah peristirahatan wisata. Anak sungai yang ada di dalamnya Anda dapat menaiki speedboat mini untuk berkeliling sambil melihat dan menikmati alam nuansa semula jadi. Taman wisata alam putih Ayu Mariam Garden Park hampir menelan investasi senilai 3 miliar lebih dilengkapi dengan anak sungai dan rumah-rumah peristirahatan wisata. Taman wisata alam putih Ayu Mariam Garden Park hampir menelan investasi senilai 3 miliar lebih dilengkapi dengan anak sungai dan rumah-rumah peristirahatan wisata. Taman wisata alam putih Ayu Mariam Garden Park hampir menelan investasi senilai 3 miliar lebih dilengkapi dengan anak sungai dan rumah-rumah peristirahatan wisata. Taman wisata atau tempat rekreasi terbesar di Sumatera bahkan di Indonesia itu tujuan kita. Yang pertama kita diri itu pertama permulaan ya seperti nanti ada homestay, resort, ada golam renang, waterboom dan juga ada seperti permainan anak-anak yang lengkap. Karena kita melihat air-air ini masyarakat khususnya Kerinci bahkan Indonesia, Jambi itu sangat haus dengan hiburan. Maka untuk itu kita akan menciptakan wisata yang bertahap internasional. Bahkan di sini nanti selain ada homestay, resort, waterboom, bahkan ada lapangan kolom. Karena lahan yang kita sediakan ini lebih kurang 300 hektare. Kita juga sambil menunggu investor, rekan-rekan yang mau berjuang, membangun Kerinci, Jadi kita siap untuk mempositualisasi. Itu harapan kita ke depan bagaimana Kerinci ini punya momen wisata terbesar dan terlengkap khususnya di Sumatera bahkan di Indonesia ini. Jadi wisata yang kita bangun ini adalah wisata sekelas Bali, sekelas Danau Toba. Itu tujuan dan impian kita. Jadi semua nanti orang akan terkagum-kagum melihat Kerinci. Kerinci bahkan ke depan rencana kita ada bandara yang menopang, itu bukan sekelas nasional, itu internasional. Bisa Singapura Airline, Mendarat, dan Malaysia Airline. Semua bahkan dari Eropa bisa terbang langsung di Kerinci. Itu adalah suatu mimpi. Karena mimpi ini kita wujudkan itu pelan-pelan. Berkat hubungan, mungkin dari teman, dekat-rekan, wartawan, LSM, dan pemodal, investor. Mudah-mudahan ke depan Kerinci ini tidak semata-mata slogan. Katanya wisata-wisata. Ya kita tidak kita yang bergerak di bidang wisata ini siapa lagi. Kalau kita mengharap orang dari luar, orang masih takut. Karena image-nya Kerinci ini belum bagus. Nah itu marilah kita putra daerah dulu yang menggerakkan wisata ini. Bagaimana kita mendiri hotel berbintang, pub, karaoke. Nah sekarang ini adalah cekal bakal. Kita minta dukungan dari rekan-rekan, fair, rekan-rekan, investor, tokoh-tokoh masyarakat. Bagaimana kerinci ke depan? Khususnya lempur, kecematan Gunung Raya ke depan ini yang punya potensi wisata luar biasa. Punya Danau Kaco, Danau Dua, Danau Lingkat, Danau Nyalo. Nah itulah tujuan kita. Kedepan bagaimana kita mengelola Danau Dua. Nah itu nanti ya ada juga sekelas resort, hotel berbintang di sana. Ada juga karaoke, pijat refleksi, semua permainan, perlengkapan wisata harus ada. Nah kalau kita tidak mulai sekarang, ya kapan lagi? Kalau tidak-tidak kita yang bergerak siapa lagi? Nah itu tujuan dan betul kita ke depan bagaimana kerinci ini wisatanya benar-benar maju. Nah itu harapan kita. Bagaimana kerinci ini wisatanya bisa paling tidak ya mengikuti jejak Bali, Danau Toba, dan lain-lain. Itu harapan kita ke depan. Nah kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi ini kita mulai? Nah itu maka saya punya niat, punya sisita yang besar. Ya sangat berharap lah dukungan dari rekan-rekan, pes, ataupun investor. Itu saya rasa itu aja yang perlu ke depan ini, bagaimana kita bersenergi bersama-sama membangun kerinci. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhir kata setutup. Wabillahi 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 wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!